Ya wajar saja ya, mungkin kalau Presiden Meradang jika kinerja para menterinya mungkin tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Lalu bagaimana evaluasinya kita evaluasi malam hari ini bersama dengan Hendri Satrio, analis komunikasi politik Universitas Paramadina. Kemudian ada Patrubus Rahadiansyah, Akademisi Kebijakan Publik Universitas Trisakti. Bang Hendri, kemudian Patrubus, selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Pak, makasih, selamat malam Mbak Suwani. Oke, kita mau ngomongin soal evaluasi dulu, tapi sebelumnya saya mau ke Bang Hendri dulu. Bang Hendri, rapatnya sudah dari 18 Juni, kemudian baru dirilis 28 Juni. Banyak kemudian ada spekulasi-spekulasi politik, kenapa harus membutuhkan waktu 10 hari untuk merilis sesuatu yang ya wajar saja kalau dibuka ke masyarakat, transparansi ya. Jelek dibilang jelek, bagus dibilang bagus. Ya, itu dilihatnya gini, sambil dari poin positifnya lah, mungkin Presiden ingin dari 18 Juni hingga 28 Juni kemarin itu ada perubahan sertifikan yang dilakukan para menterinya. Sehingga adalah peningkatan yang bisa diambanggahkan. Di mana Presiden Jokowi ini kan Presiden yang menginginkan result langsung terlihat jelas, yang bisa disentuh, yang bisa ditetap gitu. Hal-hal yang, makanya kemudian beliau pasti gelisah, karena selama ini tidak ada hal yang bisa ditonjolkan kepada rakyat. Nah, itu yang pertama, ini memberikan peningkatan, memberikan kesempatan untuk meningkatkan kinerja bagi para menterinya. Nah, yang kedua, ini mungkin ada pekerjaan rumah politis yang berusaha diselesaikan oleh Jokowi. Nah, nanti benar-benar, kita sudah selesai kan pekerjaan politis yang minta izin kepada ketua-ketua partai politik bahwa akan melakukan itu. Mungkin ya, mungkin saja hal itu dilaksanakan oleh Presiden. Tapi yang jelas, saat ini kan kita membahas hal yang sebetulnya sudah lalu nih, marah-marahnya Presiden gitu ya. Tapi memang jelas, mudah-mudahan saja kita bisa melihat hal konkret dari sil marah-marahnya Presiden. Yang Jokowi kan enggak sekali dua kali ini. Beberapa kali belum sempat lihat kan, di kantong saya, hati-hati, kan itu bahas saya Presiden sekali kali. Ya, mudah-mudahan kali ini kan beliau bisa, dan kemudian bisa ada informasi yang jelas. Oke. Kalau kemudian ada pro-contrary shuffle, gini Tiffany, Presiden Jokowi membentuk kabinet yang sekarang kan mengermal pandemi tanpa COVID. Nah, sekarang ini kan ada pandemi, ada COVID. Maka, hal yang dibutuhkan adalah menteri-menteri yang siap fisis, siap membawa Indonesia melalui COVID ini. Jadi, kalau kemudian ada hal bisa dilakukan perbaikan dengan Indonesia, menurut saya sih enggak. Pasalah juga, mungkin jalan-jalan itu hal yang terbaik. Oke. Bang Henry, tadi Anda sebut hal konkret. Hal konkretnya yang sekarang diharapkan, bukan soal marah-marahnya. Hal konkret apa yang diharapkan kemudian? Artinya sekarang hal konkretnya dalam bentuk apa? Resuffle kah? Atau sentilan lagi? Atau gimana? Kalau mau resuffle, resuffle lah. Kemudian, menurut saya, beberapa hal yang diperjemahkan Presiden dalam. Misalnya, kartu prakening. Ini menuai kontroversi. Bagi beberapa kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat dekat pada penerimaan murid baru. Jadi, saya marah-marahnya ini dimakan oleh para menterinya sebagai kerja yang lebih baik. Kemudian, yang kedua, ya kalau mau dilakukan resuffle, dilakukan resuffle segera. Saya sih kemudian melihatnya, waktu saya cuplikan video 18 ini itu, saya sempat melihatnya seperti Presiden ini lagi kerasukan rakyat. Kan rakyat selama ini kan marah ya, perintah. Susah COVID-19, ekonomi juga nggak jalan. Nah, itu kemarin Presiden nampaknya mewakili kesalahan rakyat. Ini luar biasa. Dan satu lagi yang menurut saya acungi jempol dari Pak Jokowi adalah kejujuran dia mengatakan bahwa tidak ada progresif siktifikan. Sebagai leader itu patut diacungi jempol. Karena dari awal kan kita pasti ingat bahwa Presiden selalu mengingatkan tidak ada si Menteri yang ada hanya si Presiden. Ternyata sekarang dia ambil posisi bertanggung jawab tuh berhadap Menteri. Kemudian satu lagi, kemarin Pak Jokowi juga mengkomunikasi bahwa ini ada beberapa menurutannya tidak maksimal. Ini bukan salah. Kan selama ini kan Jokowi disalah-salahin terus tuh. Apa yang salah Jokowi? Ini sekarang beliau kasih tahu ini ada menurutannya, kerjanya perlu ditekatkan dan dimaksimalkan. Oke. Itu kira-kira bakifannya. Oke, Bang Hendri, saya ke Pak Trubus berikutnya. Pak Trubus, alokasi dana penanganan COVID kan sebenarnya sudah jelas. Karena kita ada di krisis, pandemi yang memaksa memang alokasi ini harus segera dibelanjakan. Ada anggarannya jelas. Misalnya di sektor kesehatan, kemudian perlindungan sosial, insentif pelaku usaha, UMKS, semuanya sudah pas. Sudah ada masing-masing kantongnya lah. Evaluasi Anda sebenarnya kebijakan yang dilakukan selama ini memang sudah tepat sasaran kah? Iya, menurut saya sih memang ada beberapa kebijakan yang memang belum tepat sasaran. Kalau kita lihat angka yang pertama kali dirilis oleh pemerintah, itu kan pada tataran Rp405 triliun kan. Kemudian sekarang naik hampir Rp700 triliun. Artinya apa? Ini memang ada kenaikan signifikan di mana kebutuhan mengenai penanganan COVID ini membutuhkan kos yang begitu besar. Nah tetapi persoalannya kemudian karena banyak kebijakan di lapangan itu tidak sinkron, kemudian kumpang tindih antar kementerian itu menyebabkan banyak sekali kebijakan itu yang pada akhirnya membingungkan publik. Jadi masyarakat itu bingung. Nah kalau misalnya kita lihat dari setiap kementerian, ambil saja kementerian kesehatan yang paling banyak disoroti karena memang ini persoalan public health. Tetapi ada dua hal yang disitu misalnya persoalan lemahnya koordinasi atau bahasanya kolaborasi yang lemah antara kementerian sendiri dalam ini dengan pemerintah daerah, dengan BPJS pula. Nah ini yang menyebabkan juga menjadi banyak hal yang tidak tertangani dengan baik gitu loh persoalan-persoalan penyebaran COVID ini. Yang kedua adalah persoalan validasi data. Jadi validasi data itu terkait dengan tenaga kesehatan yang sampai hari ini itu tidak pernah konkret gitu loh berapa sesungguhnya. Nah inilah kemudian menurut saya dua hal ini yang menyebabkan perlunya dievaluasi beberapa kebijakan kementerian kesehatan. Kalau kita lihat pada PP21 yang tentang PSBB kemudian diturunkan menjadi Permenkes nomor 9, disitu kan jelas artinya kementerian kesehatan itu menjadi apa namanya ujung tombak, sebenarnya panglima peranginya gitu lah dalam rangka penanganan mengenai COVID. Dan harusnya juga kementerian yang lain kan mengikuti, tetapi yang terjadi kemudian di kementerian lain, misalnya kementerian perhubungan dengan caranya sendiri, kemudian kementerian perindustrian dengan cara sendiri, nah kementerian juga sosial juga seperti itu. Nah pada akhirnya kemudian di publik ini banyak sekali persoalan-persoalan yang kemudian mengarah kepada Pak Jokowi gitu. Dalam ini Bapak Presiden tentang leadership, tentang kemampuan dalam memenit para menteri-menterinya itu gitu. Ini juga menjadi takatan. Yang selanjutnya menurut saya memang yang penting sekali, harapan masyarakat ini kan begitu tinggi dalam arti bahwa masalah penanganan COVID ini segera selesai gitu. Apalagi Bapak Presiden berkali-kali minta supaya Mei itu sudah menurun kurvannya, kemudian ternyata sampai hari ini kurvannya tetap aja naik. Dan naiknya itu tidak lagi apa istilahnya sederhana, tapi justru naiknya eksponensial, tajam gitu loh. Jadi ini di beberapa daerah masih tajam gitu Mbak Tiffany. Ini yang menurut saya, apalagi di dalam hasil riset misalnya Namuro riset di Jepang, mengandikasikan bahwa Indonesia menempatkan sebagai wilayah yang akan mengalami gelombang kedua penyebaran COVID. Kalau ini sampai terjadi kan bisa dibayangkan itu Mbak. Yang pertama saja kita sudah Bapak belur, dengan kebijakan yang ada, apalagi nanti kemudian muncul gelombang kedua misalnya. Ini kan sesuatu yang menurut saya, apa yang dilakukan Bapak Presiden dengan melakukan teguran, ini dan teguran itu saya rasa sudah berkali-kali dilakukan. Dan tadi sudah oleh Bum Hendry juga disimbung. Tetapi yang jelas menurut saya dalam prakteknya ini banyak sekali Menteri-Menteri ini memang tidak sejalan apa yang diminta oleh Bapak Presiden. Kalau misalnya Bapak Presiden mengatakan kebijakannya dilarang mudik, ya harusnya dilarang mudik gitu ya. Tapi yang terjadi kemudian ada pengecualian-pengecualian di dalam permangkub nomor 18 supamanya lah itu kemudian transportasi disitiakan. Kan gitu di daerah juga macam-macam. Ada daerah yang apa namanya istilahnya welcome terhadap mudik, ada yang melarang mudik, ada yang berkoordinasi, ada yang tidak. Nah ini semuanya jadi berasam-ragam gitu. Itu masalahnya Mbak. Jadi di tengah pandemi kita masih direbetkan dengan masalah komunikasi yang berujung dengan ketidakadanya atau ketidakhadiran integrasi antara lembaga, masih ada ego sektoral dan sebagainya. Pak Trubus, Bang Hendry kita akan jidat terlebih dahulu, kita akan bahas bagaimana evaluasi kinerja dari Menteri Jokowi. Usai jidat berikut tetaplah di CN Indonesia Connected. Oke, melalui sambungan Zoom masih ada Hendry Satrio, Analis Komunikasi Politik, Universitas Paramadina, kemudian masih ada Pak Trubus Rahadiansyah, Akademisi Hikwijakam Publik, Universitas Trisakti. Pak Trubus, tadi Pak Trubus menyebutkan sebelum jidat terkait dengan validasi data. Nah Kementerian Keuangan sendiri sudah menyebutkan bahwa belum mengantongi data dari tenaga medis daerah, sehingga ini yang menjadi penghambat. Kenapa belum dicairkan sepenuhnya insentif bagi tenaga medis terkait dengan penanganan COVID-19 ini, meskipun sudah ada alokasi anggarannya dalam APBN 2020. Kenapa kita masih dihadapkan dengan masalah yang seperti ini, artinya di tengah pandemi semua harusnya serba cepat, serba terdistribusi dengan baik, sudah ada wadahnya, sudah ada kantongnya, anggarannya sudah ada, tapi kenapa tidak dibelanja-belanjain. Anda melihatnya bagaimana Pak Trubus? Ya, ini kan melihatnya memang ada koordinasi ya, saya katakan kolaborasi yang lemah di tataran daerah ya, bagaimana kemudian daerah ini menyampaikan data yang ada dalam hal ini tentu Kementerian Kesehatan lah ya, yang harusnya mendata secara benar. Karena kan persoalannya kan tiga hal, itu ada masalah data, dana sudah ada datanya, tapi masih amburadul, nah bagaimana mau penyalurannya kan gitu. Jadi, kalau misalnya katanya sudah jelas, pendanaan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sudah bisa disairkan, dan ini otomatis bisa menyesahterahkan mengenai tenaga kesehatan yang selama ini menjadi karta terdepan dalam penanganan COVID-19, dan di antara tenaga medis ini juga banyak yang kemudian menjadi korban, artinya meninggal karena terkena COVID-19 itu sendiri. Nah, ini kan menjadi hal yang sangat memprihatinkan, karena itu data ini memang tidak saja di Kementerian Kesehatan, juga di Kementerian Sosial, meskipun dilaporkan oleh Menteri Sosial di hadapan TPR mengatakan 97% lancar, tetapi pada prinsipnya juga data itu banyak yang tidak tepat tasaran. Nah, ini kan juga menjadi hal-hal yang menurut saya perlu dievaluasi juga gitu loh, karena itu evaluasi ini ke depan menurut saya sesuatu yang sangat mendesak, karena apa? Karena kalau tidak ini kita akan selalu dihadapkan persoalan ketidakpastian gitu loh, ketidakpastian misalnya kita masukinnya normal, tetapi tanpa ada apa namanya kebijakan yang komprenensi dan dukungan dari daerah, dalam hal ini peran pertama masyarakat, ya partisipasi publia yang kuat akan sulit mbak, karena kedisiplinan masyarakat itu menjadi kuncinya kan di situ. Nah, di samping persoalan-persoalan menyangkut penegakan hukum, kan gitu. Nah, dengan demikian, bagaimana kalau dana sudah ada, anggaran sudah ada, cuma masalah datanya ada, masih ruwet, nah ini kan harusnya Kementerian Kesehatan melakukan koordinasi ke bawah, dan memverifikasi sampai ke tingkat yang paling bawah, ya ini di kabupaten kota, kan gitu. Nah, kabupaten kota ini berapa rumah sakit-rumah sakit ini, yang ada di rumah sakit negeri itu berapa, yang di rumah sakit suasana juga berapa. Kala ini kan harus ada datanya secara konkret, sehingga pemerintah ini bisa mengusirkan sana. Tapi kalau tidak ada datanya, memang saya yakin itu ya akan sulit gitu. Nah, ini yang diatakan kondisi sekarang seperti itu mbak. Oke, Mbak Henry, datanya macet kalau kata Pak Trubus. Macet, ruwet, kemudian distribusinya pun tidak tepat sasaran. Anda melihat ada integrasi sesuai dengan harapan dari Presiden dalam khususnya penanganan COVID-19 ini, atau masih melihat ada ego sektoral di sini, ego kementerian lembaga yang akhirnya membuat satu sama lain itu tidak berkomunikasi, tidak bersinergi, tidak ada integrasi? Kalau saya sih sudah melihat, pasti semua juga melihat itu ya, bahwa ada ego sektoral, bahkan yang paling menakutkan kan daerah bisa melawan pusat, itu selama konsumen itu berlangsung. Lalu saya katakan itu menakutkan, waduh, jangan sampai kemudian ada integrasi, cuma gara-gara COVID. Nah, tapi lagi, saya tidak salahkan individu-individu yang gagap secara koribat. Karena memang mereka tidak berada pada posisi siap untuk melalui krisis COVID ini. Dan leadership pada saat COVID ini, pada saat krisis itu berbeda, dengan leadership pada saat krisis yang normal. dan memang tidak mudah memiliki kemungkinan pada saat krisis. Nah, itu yang pernah ditanggilannya. Nah, kedua, alasan kedua adalah, sampai ego sektoral, ada mimpi politik kemudian menghambat krisis. Mereka nampak sekali, kalau tidak tercipta, sebenarnya kami memiliki kemungkinan. Nah, itulah yang, ya, selapa hal yang seharusnya tidak. Oke, Bang Henry, tadi melalui Kepala Staff Kepresidenan, Pak Muldoko mengatakan bahwa Presiden akan mengambil risiko. Bahkan sekalipun reputasi politiknya pun juga bisa akan dipertaruhkan. Ketika memang di tengah kondisi pandemi seperti sekarang, akan dilakukan risafel, ada perombakan kabinet, Anda melihat ini hanya akan menambah kegaduhan, atau kalau melihat urgensinya memang harus dilakukan, walaupun di tengah pandemi sekalipun? Harus dilakukan. Bahkan saya mendesaknya sejak 2 bulan yang lalu. Karena beda leadership orang-orang, biasanya memimpin dalam keadaan normal dengan krisis. Yang tidak dimiliki oleh Pak Jokowi sekarang, ada waktu yang mungkin-mungkinan terbiasa dengan krisis. Jadi kalau menurut saya sih, wajib bisa. Silahkan saya, saya rasa Pak Jokowi mampu, ya, mungkin saya ini keluar dari positif. Oke, saya ke Pak Trubus lagi. Pak Trubus, Anda melihat artinya, kalaupun ada perombakan kabinet, kalaupun ada beberapa posisi atau beberapa menteri yang saat ini memang menjadi ujung tombak penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, tentunya ini harus, kita harus jar ya, kita harus kejar bagaimana ini yang kemarin-kemarin, yang tidak benar, harus cepat dibereskan, harus segera evaluasi. Nah, Anda melihat bagaimana kebijakan-kebijakan ini, apa yang harus dievaluasi, apa yang harus bergerak lebih cepat, harus diselesaikan, sehingga penanganannya terkendali, alokasinya tepat sasaran, distribusi bantuannya pun juga tetap tepat sasaran, tidak ada lagi yang mandek, tidak ada lagi data-data yang macet, yang bikin ruwet. Ya, menurut saya memang ini alternasi kebijakannya adalah kebijakan kolaboratif ya, artinya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini selalu bersinergi gitu loh, jadi ketika itu sudah bersinergi, maka yang terjadi kemudian segala kebijakan bisa diplementasikan, tentu kemudian di sini memang personalia atau person-person dalam ini kepemimpinan, diberi dari seseorang yang nanti dalam hal ini menteri-menteri itu, tentu sangat dibutuhkan, seperti kita ketahui bahwa kondisi para menteri ini memang berpikirnya, masih kebanyakan berpikir secara normal gitu ya, situasinya kan situasi tidak normal, karena situasi tidak normal, pemikiran tentang krisis juga belum dipahami, di sisi lain kepala daerah ini juga banyak yang tidak memahami tentang krisis itu sendiri gitu loh, jadi ini menjadi gagak, bingung, karena masing-masing kemudian mempertahankan asistennya masing-masing, di satu sisi kepala daerah juga dalam dihadapkan pada mau pilkada juga gitu kan, mereka-mereka yang injuri time, yang sudah nggak terpilih lagi juga harus punya memikirkan masa depannya diri sendiri gitu, nah ini juga akhirnya pada akhirnya memang haruslah ada kepemimpinan yang kuat, baik di pusat, dalam hari ini menteri-menterinya, yang sebagai pembantu Bapak Presiden tentu, dan dalam kedua adalah jitaran kepala daerah sebagai implementator di lapangan, kan gitu, nah karena jumlah COVID-nya ini ada zona-zuna yang sudah kita pahami bersama, dari hari ke hari itu memang laporannya itu dinamis dan fluktuatis, maka perlu dipahami yang harus dilihat adalah bagaimana perasaan publik kan gitu, perasaan publik kan sekarang terbagi menjadi tiga, ada publik yang dalam kategori patuh, taat, ya nggak taat, jadi mematuhi apa yang disarankan oleh-oleh pemerintah, tapi ada juga publik yang kategori nggak patuh gitu, istilahnya EGP memang gue pikirin, ya kan jadi masa bodoh, nah gitu, nah ini yang ketiganya adalah, publik yang kategori adalah, ya white and c-c-c-c-c-c ya, artinya ya mempertimbangkan situasi yang ada, karena itu kan bagaimana situasi kemudian pertumbuhan ekonomi akan jalan, kalau masyarakat masih dalam posisi terkotak-kotak seperti ini, ya kan, harusnya kan menuju, saya berharap kemarin itu dengan new normal, itu masyarakat menjadi optimis, yang dulunya panik, galau, frustasi, ya kan, itu menjadi masyarakat yang optimis lah ya, optimis menantang masa depan, tapi kalau kemudian masalah kesehatan ini, epidemiologi, surveillance, dan layanan kesehatannya masih masalah terus, maka bagaimana public health bisa normal, nah kalau ini nggak normal, otomatis persoalan ekonomi, persoalan sosial, dan dampak yang disebut psikologi sosial di masyarakat ini, tentu akan sulit mbak dikendalikan gitu ya, artinya apa, malah segala sesuatunya menjadi serba saling menyalahkan, karena itu, ini saya pikir segera mendesak urgensi sekali gitu ya, mendesak sekali, Pak Presiden segera melakukan langkah lain yang tegat dan cepat gitu loh, karena dengan tegat dan cepat ini, publik akan memberikan respon yang baik gitu ya, supaya tidak bingung ke sana kemari, harus berbuat apa, yang normal, yang harusnya bagaimana kan gitu, karena satu sisi juga muncul klaster-klaster baru sekarang ini, seperti klaster pasar, klaster apa namanya, kraft vide, klaster-klaster tempat hiburan, nah ini yang sebelumnya mungkin ada klaster mall juga, di Kurabaya itu, pusat perbanjaan, nah ini klaster-klaster penelaran COVID ini, juga harus ditangani secara baik mbak, gitu menurut saya. Oke, butuh penanganan yang cepat, secepat-cepatnya, kalau Patrubus Anda bisa memberikan, atau diberikan kesempatan untuk mengevaluasi bagaimana kinerja para menteri, khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19, Anda melihat ada yang potensial untuk kenari shuffle, isu perombakan? Iya, menurut saya sih ada beberapa yang menurut ini pertimbangan, artinya publik melihat ya, melihat dari kondisi penanganan COVID ini, kan ini kan persoalannya ada sisi kesehatan, kemudian sisi sosial, kemudian sisi ekonomi, ya tentu kemudian ada sisi industri, kan gitu, karena di sini kemudian sisi tenaga kerja, karena banyak sekali yang di PHK, kan ini kan juga harus dilihat secara kompreni, beberapa kementerian yang memang dalam hal ini belum bisa, istilahnya membanggakan publik, dalam konteks penanganan COVID-19. Oke, jadi nilai dari Patrubus, untuk kementerian kesehatan, kemudian sosial, kemudian ekonomi, dan juga perindustrian ya, kalau gitu biar adil ke Bang Henry, Bang Henry kalau Anda diberikan kesempatan untuk mengevaluasi, kemudian kira-kira posisi kementerian, atau menteri mana yang berpotensi untuk kena perombakan, atau reshuffle? Kalau saya sih merasa kesehatan enggak, karena siapa yang mau jadi menteri kesehatan, pasti pusing juga ada COVID-19. Jadi enggak percaya. Tapi menurut saya ada beberapa menteri yang akan bertahan, kayak Pak Basuki itu pasti yang bertahan. Rik Thohir mungkin akan bertahan juga dengan terobosan juga di belakang. Pak Prabu Subianto itu juga saya rasa akan bertahan di kabinet yang lain, ya tahu deh. Oke, jadi kementerian kesehatan atau Pak Menkes, Pak Terawan masih aman menurut Anda? Karena enggak ada yang mau ganti Pak Terawan ya, karena lagi sibuk banget, ribet. Itu kan enggak ada afer juga penilaiannya, masa Terawan diganti karena ada COVID-19. Kan bukan Terawan yang mau ada COVID-19 gitu. Dan pasti pusing semua, siapapun yang berkesehatannya. Kalau menurut saya, enggak tahu Pak Jokowi ini. Walaupun sudah disentil berulang kali ya, dirapat Pak Presiden ya, soal kementerian kesehatan, harus anggaran belanjaan, harus disegara belanjakan, tetap buat Anda enggak mungkin ya untuk di-resuffle ya? Ya, masih ada ruang perbaikan. Masih ada perbaikan. Oke, masih ada peluang perbaikan. Terima kasih Bang Henry Satrio dan juga Pak Terubus sudah bergabung dengan CN Indonesia Connected malam hari ini. Kita bahas rapor Menteri Merah Jokowi Marah.